baru beli gimbal buat kamera dengan maksud biar shootingannya jadi halus kayak kamera-kamera profesional tapi setelah kamera dipasang dan gimbal dihidupkan kok malah jadi bergetar kayak gini guys apakah ini karena gimbalnya yang jelek atau kameranya terlalu berat nah yuk kita bahas semuanya disini serta tutorial untuk memperbaikinya tanpa harus ganti kamera atau ganti gimbal jadi jangan kemana-mana dulu guys nah gimbal yang mas tukang pakai ini mereknya VUTEC AK2000C yang kalau dilihat spesifikasinya dia bisa ngangkat kamera sampai 2kg guys tapi begitu mas tukang pasang kamera yang beratnya cuma 450 gram ini hasilnya jadi bergetar gak karuan kayak gini nah jadi apanya yang salah dong atau gimbalnya yang sudah rusak nah tenang aja guys kalau ada teman-teman yang ngalami ini ini cuma salah di settingannya jadi gak perlu keluar uang lagi untuk perbaikinya guys jadi mas tukang beli gimbal ini second pemilik sebelumnya pakai kamera DSLR yang gede-gede banget guys jadinya lebih berat dari ini nah karena itu settingan kekuatan motornya terlalu berlebihan kalau dipakai buat angkat kamera sekecil ini jadi ketika kamera menghadap terlalu ke bawah motor memperbaiki dengan menghadapkannya ke atas tapi terlalu kenceng jadi kamera berputar ke atas tapi terlalu jauh guys karena terlalu ke atas motor akan memutar kamera ke bawah tapi terlalu kenceng lagi begitu seterusnya berulang-ulang jadi terjadi getaran guys cara memperbaikinya diturunkan settingan kekuatan motornya setting ini bisa dilakukan secara otomatis guys tinggal masuk ke payload setting atau motor setting tergantung merek gimbalnya kemudian letakkan gimbal di lantai yang datar dan tekan automatic setting guys nanti setelah dikonfirmasi dia akan melakukan kalibrasi sendiri dengan catatan harus di tempat yang datar ya guys nah ini sudah selesai tinggal pencet complete nah dia tidak bergetar lagi guys kalau di gimbal VUTEC AK2000C masuk menunya tinggal usap layar ke sebelah kiri sebanyak 2 kali guys nanti di menu paling atas itu ada tulisan payload setting nah ini dia setting sebelumnya yang atas itu terlalu kenceng guys tinggal dipencet aja auto adaption terus dikonfirmasi dengan kondisi gimbal harus diletakkan di permukaan lantai yang datar nah kalau sudah ada tulisan complete tinggal dipencet aja nah settingan yang baru seperti itu dan kamera sudah tidak bergetar lagi guys nah buat yang masih bingung yuk kita lihat menunya dari deket setelah di swipe ke kiri 2 kali nah itu payload setting ada di bagian paling atas nah settingan motor untuk pen atau tengok kanan kiri ini terlalu tinggi yuk kita cobain auto adaptionnya nah sudah complete guys kalau dipencet complete nah settingan yang tadi sudah berubah tinggal di swipe ke kanan 2 kali untuk balik ke layar semula nah setelah di setting ulang bisa dilihat sendiri kamera sudah anteng gak bergetar sama sekali nah ini yang sebelumnya guys masih getar jadi bukan karena kelebihan beban ya guys dalam kasus ini mas tukang malah pakai kamera yang lebih ringan tapi hasilnya gimbal malah bergoyang-goyang nah ini setelah di setting ulang jadi anteng kayak gini guys dan siap untuk ngambil video nah sekian dulu video kali ini guys terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa untuk subscribe channel mas tukang dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya guys selamat menikmati